Semakin dekat menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, aroma memanasnya kontestasi juga kian tinggi. Satu-satunya partai politik yang bisa mencalonkan kandidat gubernur dan wakil gubernur sendiri alias tak perlu berkoalisi dengan parpol lain. PD Perjuangan sudah mengantongi 32 cagup dan cawagup untuk pilgup tahun depan. Pada saat yang sama, popularitas berikut elektabilitas serta akseptabilitas gubernur Ahok seolah tak terbendung. Meski diterpa dua isu korupsi besar, sumber waras dan reklamasi Teluk Jakarta. Bagaimana strategi politik PDIP menghadapi dan menyikapi hal tersebut? Bagaimana sikap publik Ibu Kota dalam melihat figur kandidat dalam pilgup DKI dari teropong survei publik? Kami akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, dan Peneliti Lembaga Survei Populi Center, Nona Evita. Dan melalui sambungan Skype ada Henry Satrio, Akademisi Komunikasi Politik Universitas Paramadina, yang juga jurubicara Lembaga Survei Kedai Kopi. Selamat malam, Ibu, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Henry. Baik, saya akan ke Anda karena Anda cukup jauh, nanti kita akan berbincang. Tapi saya mau ke, Mas Gembong terlebih dahulu, koalisi atau tidak koalisi? Atau berkoalisi dengan perseorangan? Bisa nggak koalisi dengan perseorangan? Koalisi dengan perseorangan hampir tertutup peluang itu. Tapi berkoalisi dengan partai politik yang lain sangat-sangat terputar. Masih mungkin. Sekarang kita jawab kecurigaan Toto tadi. Soal ini sih sebenarnya main-main aja 32 ini dikumpulin nggak jadi apa-apa karena ada Risma, ada Ganjar, ada banyak lagi nama lain yang tersembunyi Jarot dan lain sebagainya. Ini sih ujung-ujungnya mereka yang maju bukan yang 32. Bagaimana, Mas Gembong? Yalah, kita akan mencoba, PD Perjuangan mencoba seobjektif mungkin dalam rangka menentukan siapa yang nanti akan diusung oleh partai. Artinya dari 32 nama ini tentunya banyak tahapan yang harus dilalui oleh 30 orang yang mendaftar ke PD Perjuangan. Salah satunya adalah psikotest. Kemudian setelah psikotest yang bersangkut harus mengikuti fit and proper. Dari dua hasil tadi... Itu berapa proses? Berapa lama? Target kami dari DKI targetnya adalah minggu kedua bulan Mei harus sudah bisa laksanakan psikotest. Oh, berarti ini rentang waktu ini masih dipakai untuk... Seleksi administrasi. Seleksi administratif ya? Betul. Apa saja yang harus disiapkan? KTP, kartu keluarga? Sama lah, seperti pencalonan yang pada umumnya sudah ada peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kita melengkapi itu dulu, setelah itu lengkap maka baru tahapan berikutnya mengikuti psikotest. Seperti itu, Mas. Nama-nama yang muncul itu sebenarnya mengejutkan sih sebenarnya. Ada yang membuat kita mengerjitkan kening, ada yang membuat kita tersenyum. Ada hal yang mengembirakan, Mas Wito. Mengembirakannya begini. Jadi dari 32 nama itu beraneka ragam. Sangat beraneka ragam. Mulai ada pengacarannya ada, kemudian kalangan medianya ada, penegak hukumnya ada, advokatnya ada, akademisinya pun ada. Kader pesaing juga ada. Kader pesaing pun ada. Artinya ini lengkap. Artinya apa? Kami menganggap bahwa apa yang orang selama ini masyarakat menilai bahwa kepercayaan terhadap partai politik sangat rendah. Ternyata hari ini kita bisa buktikan faktanya masih ada 32 orang yang percaya kepada partai politik untuk sama-sama bergabung membangun Jakarta lima tahun ke depan. Seperti itu, Mas. Kami akan kembali dengan perbincangan ini ke Mbak Rwona dan Mas Henry. Kami akan bertanya juga. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, ada 32 nama. Mbak Rwona mengikuti daftar nama 32? Ya, mengikuti. Beberapa juga ada di Yusril kami. Ya, makasih pertanyaan saya dari... Khususnya Pak Yusril ini. Yusril masuk dalam top 5 ya di DKI? Top 5 untuk popularitas dan juga elektabilitas. Ya, tapi angkanya di? Angkanya di 5%. 5%. Selain itu tidak ada nih, apa namanya dari kantongnya 32? Ada beberapa nama di sini yang kami survei untuk elektabilitasnya yang masuk di sini yaitu Gubernur Ahok yang bukan dari 32 nama tersebut. Karena koalisi dengan persoarangan tidak mau bergabung. Kemudian ada Yusril Isamahendra, Sandiaga Uno, Adiaksa Daul, Trituan Kamil. Kemudian ada beberapa nama lain yang disebutkan oleh responden kami seperti Nahroi Ramli, Tririsma Harini, Ganjar Pranowo, Jarot, Saiful, dan Dedimiswar. Jadi itu ada beberapa nama yang selekat itu, paling tidak Sandi dan Yusril yang sudah mendaftar. Dan dua nama kader yang memang kader itu tidak mendaftar ya? Tidak. Jadi... Ada dua, dua kader yang tidak mendaftar diusung. Diusung. Jadi kalau kader ada tiga pintu masuk, Mas. Satu pintu pendaftaran flur terbiasa, yang kedua pintu diusung. Artinya kader itu diusung dari pengurus kita di tengah bawah, kemudian pintu kedua pintu penugasan. Ini kepanitiaan tingkatnya tingkat pusat? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Iya, maksudnya tingkat provinsi. Jadi tidak ada urusan sama bottom up ini? Oh tidak, tidak. Jadi ini berbeda sendiri. Jadi ketika misalnya cabang mengajukan, itu adalah nama-nama itu barangkali? Itu, yang dua nama tadi. Jarot dan? Pak Boy. Pak Jarot dan Pak Boy itu yang diusulkan oleh pengurus kita di tengah bawah. Maka 32 ditambah 2. Jadi 34 ini yang nanti kita akan sertakan dalam proses seleksi lebih lanjut. Jadi Risma Ganjar itu tidak masuk? Tidak masuk. Tidak akan masuk? Kalau tidak akannya, masih jadi. Karena nanti kemenangan DPP Partai. Betul. Mekanismenya kemudian seperti apa? Penugasan. Oke. Karena beliau ini, beliau kedua, sebagai petugas partai. Yang setiap saat siap untuk ditugaskan oleh partai. Jadi kalau misalnya Mas Gemong sudah berpeluh-peluh, dua minggu ini kita melakukan administrasi filtering, kemudian ada psikotest, dan itu berat banget pasti. Ada tes ini, tes itu, tes ini, tes itu. Kemudian pada akhirnya DPP bilang, kita pikir-pikir, kita menugaskan petugas partai aja deh. Begini Mas, ketika kita menggunakan kata penugasan, itu selektifitasnya sangat-sangat tinggi. Artinya Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Sekuarno-Uni, dalam menggunakan hak prioritifnya tidak serampangan. Sangat-sangat hati-hati, karena ini menyangkut masalah hal yang sangat strategis. Jadi hak prioritif bisa diberikan atau menyangkut hal yang sangat strategis. Dan itu adalah resiko yang sudah diketahui oleh calon-calon yang mendaftar. Betul, sudah kita sampaikan. Pintu masuk partai ini seperti itu. Itu clear ya kepada mereka ya? Clear. Kita sampaikan kepada semuanya. Mereka nggak ngeluarin uang sama sekali? Beli matrai gitu misalnya? Ya kalau itu urusan masing-masing. Kalau pendaftaran ada di situ, ada pernyataan pake matrai, ya urusannya bersangkutan. Tapi bahwa partai tidak minta sesuatu kepada yang bersangkutan, iya. Dan mereka sudah sadar, paham bahwa ini adalah mekanisme yang belum final. Ketika misalnya ada nama yang mencuat, katakanlah Farhad Abbas, kemudian terpilih. Kemudian Bu Mega melihat, DPP melihat nggak cocok. Itu bisa saja. Sangat, sangat paham. Dan itu seawal kita jelaskan kepada yang bersangkutan. Bung Henry, apa tanggapan Anda terkait dengan seleksi yang dilakukan oleh pengurus DKI PD Perjuangan untuk menjaring kader non-partainya? Menurut saya ya sangat baik sekali gitu ya. Apalagi sebagai partai terbesar di Jakarta yang berpeluang mengusung sendiri kan. Mau buka gitu ya bagus saja. Tapi kan seperti tadi Pak Gembong juga sampaikan dan pernah juga menyampaikan kemarin gitu. Bahwa sebetulnya kalau DPP sekarang sih sudah ditutup. Tapi untuk DPP masih terbuka lebar. Jadi artinya itu pesan politiknya sangat jelas Mas Gito. Ada yang masih ditunggu oleh PDIP untuk mendaftar. Ini Mas Gembong ketawa sendiri nih coba ini. Makanya ketawanya ini mengandung arti silahkan dilanjutkan. Saya potong ada, sorry. Tidak apa, makanya itu kan kemarin saya juga bilang begitu ke Mas Gembong. Artinya ada yang masih ditunggu. Sekarang begini ya Mas Gito. Ini kan Kedekopi ini kan sikatan. Kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Nah kami ini kelompok diskusi isinya macem-macem. Ada banyak di sana. Ini diskusi dulu. Kemudian dari hasil tersebut. Tapi kantornya tidak di kafling DKI kan? Kita lempar ke survei gitu. Jadi gimana Mas Gito? Tidak, saya bercanda. Silahkan lanjutkan. Oh sorry, sorry, sorry. Nah, jadi pada saat teman-teman di Kedekopi setuju untuk dilemparkan menjadi survei, barulah kita survei. Dan yang kita survei ini nggak cuma Pilgub dan Ahok saja. Tapi ada tentang memacetan, ada tentang moda transportasi. Tapi kebetulan saja media-media mengangkat tentang Pilgub gitu. Dan anggota kami nggak ada yang menjadi anggota tim sukses. Dan tidak ada yang berkaitan dengan kenalan salah seorang calon gubernur gitu misalnya. Jadi netralitasnya sangat terlihat. Saat kami bicara, ada satu nama yang kami tertarik yaitu Susi Puji Susi. Karena walaupun belum digadang-gadang sama oleh lembaga manapun, tapi kami melihatnya sosok Susi ini cukup fenomenal bila diusung oleh PDIP maju ke kompetisi Pilgub Jakarta gitu. Dan memang ternyata hasilnya juga... Ini Kedekopi yang mendorong-dorong Susi. ...dan akseptabilitasnya sangat tinggi. Bahkan nomor satu mengalahkan Ahok. Nah ini sebenarnya hal-hal yang menarik. Sebentar, sebentar, sebentar. Pertanyaan saya... Gimana mas? Pertanyaan saya, Anda mendorong-dorong nama Susi itu sendiri atau bagaimana nama Susi itu bisa muncul? Itu dari obrolan Kedekopi, kemudian bagaimana kalau kita masukkan dia? Nah, kami merasa bahwa dari nama-nama yang ada sekarang belum ada yang cukup mampu menyaingi Pak Ahok gitu. Baik dari secara popularitas maupun elekabilitas. Nah, kami mencoba mencari sosok yang mirip-mirip. Yang kemudian bila disandingkan ini jadi sebuah kompetisi yang perlu. Karena apa? Misalnya Pak Rituan Kamil sudah pasti mundur. Makanya nggak akan kami masukkan ke survei. Buat apa memasukkan nama yang sudah mundur di survei? Kemudian juga Bu Risma. Bu Risma juga masih ragu-ragu. Buat apa kami masukkan juga gitu. Sehingga mendingan kita pilih nama yang menurut kami itu bisa head to head. Kalau head to head itu nanti jadi rame. Nah, pada saat ini diluncurkan ke publik pun, publik ini namanya masih ragu-ragu juga karena memang belum ada kan pernyataan dari Ibu Susi untuk maju. Tapi bila kita melihat tren media masa dua hari ini di mana isu Ibu Susi menjadi calon gubernur ini menjadi langsung. Coba kita lihat hasil survei Anda. Kita akan melihat hasil survei yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei terkait sejumlah nama yang punya potensi untuk menjadi kandidat gubernur yang punya elektabilitas tinggi. Jadi kita lihat teman-teman produser sudah menyiapkannya untuk kita bersama. Gimana kita akan melihatnya? Nah ini saya nggak bisa lihat. Ya, jauh di mata dekat di hati lah Henry. Nggak apa-apa, saya pakai mata hati. Jadi kedai kopi Ahok elektabilitasnya Januari, Februari, Maret, April 2016 43,2, 43,5, Maret naik 51,8 dan April turun 6 persen jadi 45,5. Saya menduga ini karena berbagai kasus yang menerpah. Ada penurunan ya? Ini ada yang harus saya jelaskan. Mas Vito, ini tren berdasarkan tren media masa juga. Jadi kombinasi antara hasil penelitian kedai kopi dan tren publikasi yang disuarkan oleh media masa. Oke. Kita lihat yang lain. Barangkali. Surveinya Mbak Nona. Dari Populi Center, elektabilitas Ahok Desember masih 39 persen, Februari 49,5 persen, kemudian April justru naik menjadi 50,8 persen. Ini agak berbeda dengan penelitian kedai kopi. Ada lagi yang lain barangkali? Iya, ini hanya elektabilitas Ahok yang kami hadirkan kebetulan malam hari ini. Kedai kopi, sekali lagi Januari, Februari, Maret, April. Maret naik, kemudian turun di April sedikit. 6 persen saja. Tapi Populi Center, trennya naik terus. Saya mau nanya ke Mbak Nona soal Ahok ini. Mengapa kemudian bisa naik terus? Tidak ada pengaruhnya kasus-kasus yang menerpah. Begini, jadi yang perlu dilihat untuk incumbent itu sebenarnya kinerja. Kinerja ini yang mempengaruhi elektabilitas. Tapi ini benar-benar murni mengapa? Karena kami memberikan pertanyaan elektabilitas top of mind atau pertanyaan terbuka itu di sesi awal pertanyaan seluruh kuesioner. Jadi itu benar-benar kami tidak memilihkan nama-namanya dulu, tidak ada keluar beberapa nama kandidat lainnya. Benar-benar peer nama-nama yang top of mind dari responden. Ada yang tadi saya sebutkan, pertama ada Basuki Caya Purnama. Maksud saya satu responden ditanya berapa nama? Hanya satu nama? Hanya pertanyaan terbuka. Bukan tidak satu nama. Siapa calon yang menerima? Jadi mereka boleh menjawab satu nama saja. Satu nama saja. Kalau kedai kopi bagaimana? Ada perbedaan sedikit. Kita memberikan nama-nama, kemudian mana dari calon-calon ini yang paling Anda kenal. Kemudian dari calon-calon ini, mana yang Anda terima sebagai atau tingkat kesukaan Anda terhadap calon-calon ini. Kemudian apakah Anda akan memilih calon-calon ini menjadi Gubernur Jakarta. Oke, karena tidak ada grafiknya, hanya grafik Ahok saja tadi, itu apa namanya, keterpilihan Ahok. Saya tanya, kalau misalnya Anda katakan Susi Pudias Tuti angkanya lebih tinggi, berapa angkanya dibandingkan? Kalau akseptabilitas dia, sebenarnya itu di atas 70%. Akseptabilitas ya? 74,5%, sementara Pak Basuki 69,6%. Oke, elektabilitas? Kalau elektabilitas Susi masih kecil, masih jauh, 2,3% saja. Tapi ini bukan, ini Mas Gito, dulu waktu Pak Jokowi Ahok masuk Jakarta juga kecil. Tapi ini, kita masukin Susi itu pasti Pak Gembong juga ketawa-ketawa. Akhirnya dapat nama baru untuk dimasukkan ke radar PDIP itu. Saya tanya, ada wacana seperti itu? Kalau bicara mekanisme yang ada, Pususi ini bukan ke radar PDIP Perjuangan. Sehingga pintu masuk Pususi tinggal menyisakan satu pintu, yaitu DPP. Artinya DPP tinggal menunggu kapan penutupan DPP. Kalau kabar dari langit seperti apa? Informasi yang saya dengar, saya dapatkan bahwa penutupan DPP itu tanggal 5. Dan DPP sampai sekarang masih tertutup, nama-nama itu masih? Oh, sangat tertutup. Jadi yang kita dapatkan 34 ini nanti, kita serahkan untuk dilakukan psikotest kan gitu loh. Tapi nama di luar itu, itu kewarangan sepenuhnya dari kemenangan DPP Partai. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mas Gebong. Dengan hasil yang sudah, semua hasil survei menunjukkan Ahok di atas angin. Sementara proses di PDI Perjuangan masih terus berjalan. Apakah tidak ada perasaan, ini kayaknya cuma buang-buang tenaga dan waktu nih? Di mana? Tidak. Saya, artinya PDI Perjuangan melihat bahwa elektabilitas incumbent yang saat ini katakanlah di atas anggap 50% dari populi, bagi saya atau bagi PDI Perjuangan hal yang biasa, hal yang wajar-wajar saja. Justru kalau di bawah itu, menurut PDI Perjuangan itu yang luar biasa. Luar biasa kalau masih di bawah itu. Karena apa? Beliau sudah incumbent. Model 30% sudah ada di tangan beliau. Incumbent, media darling ya. Betul. Jadi model 30% sudah ada. Tapi jangan salah, belum ada satu partai pun yang hari ini menyodorkan calon yang akan kita usung. Atau diusung partai-partai. Ketika ini partai-partai mengusulkan calon, saya yakin, saya yakin-yakinnya, pasti elektabilitas akan juga menurun. Contoh kasus 2012 hal itu terjadi. Gitu loh. Jadi bagi PDI Perjuangan hal seperti ini hal yang biasa. Tapi yang terpenting bagaimana mesin partai ketika partai ini sudah menetapkan siapa yang akan diusung, mesin partai segera bergerak dan hari-hari ini kami menyiapkan mesin partai untuk bergerak. Dan PDI Perjuangan mengklaim bahwa dengan masuknya 32 nama ini menunjukkan bahwa deparpolisasi itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Betul. Elit masih lebih, apa namanya? Betul. Tapi pertanyaan saya, angka 50 itu menurut Populi bagaimana? Bagaimana Populi menerjemahkan 50% itu? Jadi begini, tadi saya setuju dengan Bapak, kalau 50,8 ini karena belum ada calon-calon yang potensial. Tapi saya tidak setuju yang tahun 2012 lalu. Mengapa? Karena memang kalau misalnya kita lihat sebelumnya elektabilitas, popularitas maupun akseptabilitas modal utama dalam pemilu seperti itu yang dimiliki Pak Fauzi bawah saat itu kan tinggi. Tapi perlu ada catatan yang kita ingat. Bahwa untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Fauzi juga saat itu sangat kecil. Ya itu di kisaran angka 40-an persen. Sementara untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja dan kepemimpinan Gubernur Ahok itu tinggi, yaitu 73 persenan dan 81,5 persen. Kok ada dan? Ada tren naik. Dari 70 ke 80 maksudnya? Enggak, kan ini ada dua. Ada tingkat kepuasan terhadap kinerja dan tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan. Beda ya itu ya? Beda. Kalau kedai kopi bagaimana? Bagaimana Anda menerjemahkan angka 40, berapa? 45,5. Jadi gini, pada saat survei yang sekarang ini kan justru nama-nama yang kami anggap kuat sebagai calon belatang Ahok seperti Risma, Rituan Kamil, Ganjar Pranowo kan kami keluarkan nih. Tadinya kami pikir dengan dikeluarkannya itu, maka elektabilitas Ahok harusnya bisa di atas 50 persen. Tapi ternyata enggak, cuma 45,5. Jadi menurut saya ini juga harus diperhatikan juga oleh tim suksesnya Pak Ahok bahwa ada beberapa case sebetulnya saya yakin ini mengganggu elektabilitas dari Pak Ahok sendiri. Karena sebelumnya kan ada pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu tuh dikonfirmasi dengan berbagai pertanyaan. Misalnya, apakah Anda yakin Pak Ahok terlibat pada kasus kursus berwaras, kemudian reklamasi Pantai Utara, dan lain-lainnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sinyal untuk berhati-hati. Karena dengan belum 50 persen plus satu, jadi artinya masih ada peluang-peluang bagi calon lain yang bisa menyondok. Dan saat ini... Anda yakin enggak sih akan ada kuda hitam gitu? Terminologi kuda hitam dan fenomena kuda hitam itu mungkin enggak sih sekarang-sekarang ini? Oh, mungkin. Masih mungkin saja terjadi karena Jakarta ini penuh keajaiban. kemarin juga tiba-tiba muncul Jokowi yang cuma 6 persen, tiba-tiba menang dari Gidenur, cuma gara-gara ada sliptang dari Pak Poke gitu misalnya. Memang tingkat kepuasan Pak Ahok tinggi, tapi semakin lama semakin ada penurunan gitu. Kayak kalau Februari itu 71, kami ukur sekarang sekitar 68-an. Nah, jadi memang ada tren penurunan itu. Nah, kemudian yang kedua, saat ini kan ada faktor X yang masih ditunggu-tunggu masyarakat gitu, yaitu faktor hukum dari Reklamas Sumatera Utara dan Rumah Sakit Sumatera Waras. Nah, bila hal ini terjadi, dan kemudian ya kita sih tidak mengharapkan yang hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, tapi bila terjadi, semuanya ini kembali ke start, kembali ke titik 0 lagi. Nah, itulah makanya saya percaya pasti ada pilihutan-pilihutan. Ada perbedaan tentu saja, saya akan membandingkan Populi dengan Kedekopi. Populi merasa bahwa angka 50 ini, artinya dengan angka 50 ini menunjukkan bahwa sumber waras dan Raperda tidak mempengaruhi elektabilitas Ahok. Apakah ini kemudian trennya akan terus naik? Tergantung juga. Apa itu? Tergantung apa? Tergantung dengan adanya calon-calon baru yang tadi disebutkan. Dan juga, kami juga sudah ada datanya mengenai kasus sumber waras dan kasus reklamasi, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa Gubernur Ahok terlibat dua kasus tersebut. Namun menariknya di sini untuk kasus reklamasi dan juga untuk kasus sumber waras, paling banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memilih untuk tidak menjawab kasus tersebut. Ini artinya mereka juga masih menunggu siapa sebenarnya yang benar dan yang salah. Karena kan ini proses hukum juga masih terus berjalan. Jadi kita juga tidak bisa ada judgment. Karena untuk menilai seorang Gubernur itu kan ada dua, yaitu integritas dan kredibilitas. Kemudian juga bagaimana Gubernur itu mampu. Baik. Seperti itu. Terakhir, Mas Gembong. Sekali lagi, yakinkan kami bahwa apa yang dibuat ini memang finalnya memang seperti ekspektasi orang. Bahwa ini memang penjaringan murni. Karena tanpa mengurangi rasa hormat kepada PDI Perjuangan, dengan segala perjuangan dan kredibilitasnya, kita melihat ada beberapa partai di masa lalu melakukan penjaringan, konvensi, konveksi, apapun itulah ya. Tapi pada akhirnya patah arang kita kemudian ketika melihat hasilnya. Bagaimana PDI Perjuangan? PDI Perjuangan akan mencoba seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin, maka kami bekerja sama dengan pihak lain. Supaya subjektifitasnya makin kita bekerja sama dengan pihak lain. Himsi. Contohnya, kita bekerja sama dengan Himsi. Artinya apa? Kita betul-betul serius untuk bisa menghadirkan calon pemimpin yang betul menjadi harapan warga Jakarta. Itu harapan kita seperti itu. Sehingga kita, kalau hari-hari ini orang mengatakan bahwa, ya itu kan buat ngeramain-ngeramain PDI Perjuangan, enggak lah. Tapi begini, kalau misalnya pada akhirnya kader, bukan kader Anda yang terpilih dan jangan boro-boro dia tahu ideologi keseluruhan PDI Perjuangan. Tahu Trisakti aja enggak tahu gitu. Ikhlas tuh PDI Perjuangan. Nanti begini Mas. Jadi salah satu tugas partai politik kan, work group kemudian mendidik kader. Ketika partai sudah memutuskan siapa yang nanti akan diusung, maka partai, di sana ada sekolah namanya sekolah calon kepala daerah. Di sekolah calon kepala daerah itu seluruh kepala daerah yang akan bertarung pada pemilih 2017. Penantaran dulu? Itu mereka yang mengikuti sekolah partai. Sekolah calon kepala daerah. Sehingga ini untuk menepis bahwa partai harus siap menyiapkan kader terbaiknya untuk memimpin di kepala daerah masing-masing. Seperti itu Mas. Tapi sekali lagi keputusan akhir ada di DPP. Betul. Betul. Oke. Kita tunggu saja hasilnya nanti. Jadi tunggu dua minggu administratif seleksi selanjutnya? Psikotest. Targetnya berapa tuh? Semua psikotest, tes kesehatan, tes apa segala macem misalnya, berapa lama? Target partai akan memutuskan siapa yang akan dusung, tentunya kami akan menyesuaikan dengan jadwal KPU. KPU, betul. Jadwal KPU sampai hari ini belum ada. Tentunya kita akan sesuai dengan itulah Mas. Oke. Enggak usah terlalu terburu-buru, karena waktu bagi partai itu masih cukup, supaya menimang-nimangnya lebih-lebih mantap, sehingga rakyat Jakarta tidak kita tipu untuk kita berikan calon pemimpin yang kurang baik. Kan seperti itu. Paling tidak, Bung Henry dan Mbak Nona sudah punya tambahan calon 32 nama yang bisa dimasukkan ke dalam kuisioner untuk menentukan apakah mereka layak atau tidak jadi calon. Bapak, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Inilah akhir dari diskusi kita.